Halo, selamat datang di X-Tertainment. Dalam video kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah mengenai Hari Kartini. Hari yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa dari seorang tokoh emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini. Berikut merupakan kisah lengkapnya. Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini, lahir di Jepara pada 21 April 1879. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya merupakan seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Sementara itu, ibunya M. Angasirah, putri dari Nyai Haji Siti Amina dan Kiai Haji Madirono. Seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Sebagai seorang bangsawan, Kartini memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di Europas Lahreskul. Di sana, Kartini belajar banyak hal, salah satunya bahasa Belanda. Namun, ketika lulus sekolah, Kartini harus menghadapi kenyataan pahit. Sebab, sang ayah sudah memberikan perintah pingit untuknya. Kartini berusaha untuk memohon kepada ayahnya agar diizinkan melanjutkan sekolah di Hohreberg School. Namun, sang ayah dengan tegas menolak permintaan Kartini tersebut. Berada dalam pingitan sempat membuat Kartini merasa frustasi. Melalui surat kepada sahabat pena pertamanya, Estelle atau Stella Zihandler Kartini menceritakan kelukasahnya selama berada dalam pingitan. Kartini mengatakan, kalau dirinya merasa putus asa. Otaknya selalu mempertanyakan mengapa kedudukan wanita begitu rendah di tanah kelahirannya. Ia juga mengeluhkan kentalnya budaya feodal yang ada. Dalam masa pingitnya, Kartini memutuskan untuk belajar sendiri. Ia banyak membaca buku, surat kabar, hingga majalah. Salah satu majalah yang Kartini baca ialah Doholland Sleili. Majalah wanita berbahasa Belanda. Kartini di kemudian hari mengirimkan tulisannya ke majalah tersebut dan dimuat. Buku karya multatulis seperti Max Havelar dan Minderbriefen merupakan dua dari sekian banyak buku yang pernah dibaca Kartini. Selain dengan Stella, Kartini juga bertukar surat dengan istri Direktur Departemen Pengajaran Hindia Belanda, Rosa Manuela Abendenon, dan istri anggota Parlemen Belanda, Nelly Van Kool. Bersama dengan sahabat penanya itu, Kartini banyak bertukar pikiran tentang feminisme dan pergerakan perempuan di Eropa. Hal itu kemudian membuat pemikiran Kartini tentang emansipasi perempuan Jawa semakin matang. Kartini percaya bahwa budaya feudal di tanah kelahirannya bisa dilawan dengan memberikan pendidikan untuk kaum perempuan. Dalam sebuah nota yang dikirimkan kepada Menteri Seberang Lautan Alexander Wilhelm Friedrich Idembe dan Gubernur Jenderal Wilhelm Rosboom pada awal tahun 1903, Kartini berkata, Perempuan Jawa harus dididik, harus diberi pelajaran, harus turut serta dalam pekerjaan raksasa, pendidikan bangsa yang berjuta-juta. Masa pingit Kartini terbilang cukup lama dibandingkan saudara-saudaranya. Kartini harus menjalani masa pingit selama enam tahun. Ia baru bisa menghirup udara bebas pada 2 Mei 1898. Setelah lepas dari masa pingitan, Kartini langsung menerbitkan buku berjudul Upacara Perkawinan Suku Koja. Ia menulis buku itu dalam bahasa Belanda. Tidak hanya sampai di situ saja, Kartini juga berinisiatif mendirikan sekolah gadis di dalam benteng Kabupaten Jepara pada Juni 2019. Mulanya sekolah itu hanya memiliki lima orang murid. Satu bulan kemudian, bertambah menjadi tujuh orang murid. Murid-murid Kartini berasal dari lingkungan keluarga Periai Jepara. Ada pula yang datang jauh dari Karimun Jawa. Pada pertengahan Juli 1903, Kartini mendapat lamaran dari Bupati Rembang. Raden Adipati Joyo Diningrad Sang Bupati melamar Kartini setelah istrinya meninggal dunia. Kartini tentu terkejut dengan lamaran ini. Ia menganggap lamaran ini penghalang bagi jalan perjuangannya. Namun, Kartini tidak punya pilihan lain. Ia tidak bisa menolak karena prihatin dengan kondisi sang ayah yang terus sakit-sakitan. Untuk menikah, Kartini mengajukan satu syarat. Yakni diizinkan untuk mendirikan sekolah dan pusat kerajinan di Rembang. Sang Bupati Rembang pun menyetujui syarat yang diberikan oleh Kartini. Kartini menikah pada 8 November 1903. Pernikahannya hanya bertahan selama 11 bulan. Sebab, pada 17 September 1904, Kartini wafat setelah melahirkan. Setelah Kartini wafat, perjuangannya untuk menyediakan pendidikan bagi perempuan dilanjutkan teman-teman Belandanya. Surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini dikumpulkan dan disunting untuk diterbitkan menjadi buku. Buku tersebut kemudian diberi judul Dore Dustinis Totlich atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku tersebut diterbitkan untuk mengumpulkan dana guna membuka sekolah yang dicita-citakan oleh Kartini. Usaha itu kemudian berhasil. Buku tersebut laris di Belanda. Kemudian diterbitkan pula dalam bahasa Inggris, Jawa, Sunda hingga Melayu. Dana dari penjualan buku tersebut kemudian digunakan untuk mendirikan Kartini Fereniging atau Perkumpulan Kartini pada 1913. Perkumpulan Kartini kemudian mendirikan sekolah Kartini di Semarang pada 1913. Pada tahun 1914, Perkumpulan Kartini mendirikan sekolah di Batavia, Bogor, dan Madiun. Kemudian pada 1915, Perkumpulan Kartini mendirikan sekolah di Malang. Dan pada 1916 mendirikan sekolah di Cirebon dan Pekalongan. Pemikiran Kartini kemudian berhasil menginspirasi generasi setelahnya. Misalnya saja, Sujatin Kartowijono, tokoh penggagas Kongres Perempuan Pertama di Indonesia ini menjadikan pemikiran Kartini sebagai inspirasinya. Kongres Perempuan Pertama yang diadakan pada 22 Desember 1928 hingga kini terus dirayakan sebagai Hari Ibu. Pada 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Di hari yang sama, ia juga menetapkan Hari Kartini pada 21 April sebagai Hari Besar Nasional. Itu dia merupakan kisah mengenai Hari Kartini. Meski Kartini sudah lama tiada, namun pemikiran dan perjuangan hingga kini masih ada dan terus berkembang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!